Menikah Tanpa Mempelai Pria, Pengantin Pria Diduga Foto Keris, Adan Video pernikahan seorang wanita di Bali viral dan menjadi sorotan di media sosial. Bagaimana tidak, wanita tersebut berikah tanpa adanya mempelai pria, pada saat acara pernikahan tersebut. Dalam video yang beredar, wanita itu hanya didampingi sebuah foto pria dan keris. Momen pernikahan wanita itu pun beredar luas di media sosial salah satunya Instagram. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa pernikahan itu digantikan foto dan keris lantaran mempelai pria sedang berada di luar negeri. Dalam video berdurasi singkat tersebut, tampak prosesi pernikahan sedang berlangsung. Pengantin perempuan tampak tampil elegan mengenakan kebih putih, kembun songkit dan hiasan kepala. Namun kehadiran mempelai pria tidak terlihat di sisinya. Di sebelahnya tampak seorang pria membuat foto pengantin pria serta sebuah keris yang juga dihadirkan selama upacara sembahyang kepurah dan prosesi lainnya. Sejumlah orang dengan pakaian adat Bali hadir turut menyaksikan pernikahan ini. Dilansir dari tribun Bali, Ketua Parasida Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nyoman Kenak menanggapi video viral itu. Saya sendiri pernah menghadapi situasi tersebut. Pengantin laki-laki bekerja di luar negeri sedangkan perempuan sedang hamil. Proses upacara tetap dijalankan, namun mempelai pria mengikuti secara online. Astungkara lancar, kata Kenak Sabtu 12 November 2023. Upacara pernikahan yang diadakan dimulai dengan mengkala-kala. Bacara ini bertujuan untuk membersihkan kekotoran batin agar tidak menimbulkan cemer atau kekotoran secara niskala di sebuah desa. Dengan cara ini, mempelai perempuan juga memperoleh kepastian hukum, adat, dan hukum positif. Pada intinya, perempuan terutama yang sedang mengandung perlu diselamatkan secara sosial dan alternatif ini dapat diputuskan melalui musyawarah mufakat di radah adat dengan persetujuan minimal dari tertuah di lingkungan banjar. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa fenomena ini sekarang sudah tidak lagi umum dan apa yang berada di media sosial hanyalah kasus khusus.